Saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Otorita IKN menggelar dialog nasional dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM di daerah dalam mendukung IKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT. ADW Bersaudara, Otorita Ibu Kota Nusantara, DPR RI hingga Kemendik Butristek dan Dewan Kesenian Daerah Kaltim menggelar dialog nasional dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kebudayaan di daerah dalam mendukung IKN. Mengingat, dalam waktu dekat setelah status DKI Jakarta dicabut, pemerintah pusat akan mulai berkantor di IKN bersama Presiden beserta para kabinet pada pertengahan 2024. Pihaknya memastikan para ASN Kaltim akan mendapat kuota untuk bisa mengisi pusat pemerintahan di tengah fokusnya peningkatan SDM di lima kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, terutama wilayah mitra IKN. Jika itu membuat pertengahan, politik ini harus diubah tata keolak. Maka salah satu keinginan itu adalah memulai, mengubah tata keolak ke mereka di sebetulan sahaja. Maka dicilakan bahwa pertengahan itu adalah Indonesia. Jika itu beri surat-surat kembangkalan, misalkan gini ya, kita berapa banyak ruang yang kita habiskan hanya untuk mengurusi persoalan-persoalan misalnya sejak hal-hal misalnya kadang-kadang. Jadi ini sudah berumat berat, tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa dirubah, tidak bisa. Sementara itu, Ketua Harian Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur, Hamdani, mengatakan banyak harapan untuk SDM di daerah dan bidang kebudayaan di Kalimantan Timur bisa semakin berkembang dengan keberadaan IKN. Namun, hal ini memerlukan koordinasi antar stakeholder dalam pemetaan terkait pengelolaan pembinaan di bidang SDM dan kebudayaan melalui Perkub sebagai langkah memajukan budaya daerah. Bahwa nanti akan ada rencana aksi yang akan berkaitan dengan masalah SDM dan kegiatan di IKN, kebudayaan. Juga rencana pembangunan art center di IKN. Nah ini kita bahwa ternyata upaya-upaya itu sudah dilakukan. Nah tinggal bagaimana stakeholder itu mengindaklanjuti. IKN pasti menyambut. Nah tinggal bagaimana di Kalimantan Timur sendiri itu lembaga atau instansi tenis terkait itu mengindaklanjuti apa-apa yang kita sampaikan. Satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa kita belum punya roadmap peta jalan pemajuan kebudayaan. Ini yang harus kita besak juga dibuat. Pernah sudah punya pergub penyusul peta jalan atau roadmap tentang pemajuan kebudayaan yang berkaitan juga dengan masalah sumber daya manusia. Itu yang harus kita miliki. Hamdani juga berharap pemerintah bisa memberikan dukungan penuh untuk menyediakan fasilitasi di bidang kebudayaan terutama melakukan peningkatan anggaran seperti pada sektor pendidikan yang memiliki hak 20% dari total anggaran. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan.